Nah untuk gagal hati atau liver failure, jadi gagal hati ini merupakan stek terakhir atau komplikasi akibat dari kondisi hepatitis yang akut disertai dengan kerusakan berat pada fungsi jaringan hati disertai organ lain khususnya pada organ otak yang nanti kita sebut sebagai encefalopati. Nah gagal hati ini merupakan stadium krisis pada liver cirrhosis atau cirrhosis hati, jadi kalau kita tanya penyakit hati yang paling parah itu yang sudah sampai apa kalau sudah sampai kepada kondisi gagal hati. Jadi pada gagal hati akut ini ditandai dengan biasanya ada mual, muntah, kemudian ada ikterus, ada kelemahan di bagian otaknya. Karena apa? Karena adanya encefalopati yaitu gangguan pada pembentukan darah. Karena kita tahu venaporta itu juga ada di dalam hati gitu ya. Nah untuk simptom atau gejala gagal hati yang akut itu sesuai dengan penyebab hepatitisnya masing-masing ya ada tanda di gejalanya. Kemudian untuk yang sudah sampai kelanjut itu ada yang namanya disebut sebagai sindroma disfungsi OKA. Diduga akibat adanya amonia atau racun yang mengubah transmisi sel saraf di sel otak kita. Biasanya orangnya seperti apa? Gelisah, agitasi, confusion atau bingung yang sampai ke fase yang parah yang disebut sebagai hepatic encefalopati. Nah pada kondisi gagal hati itu atau cirosis hati itu bisa diikuti dengan adanya namanya asites yaitu adanya pembengkaan di bagian perut, kemudian pendarahan internal atau internal bleeding, kemudian hepatic encefalopati itu karena adanya infeksi bakteri, kemudian juga karena adanya gangguan pada venaportanya. Cara diagnosinya dengan apa? Dengan cara pemeriksaan fisik, kemudian laboratium, LFT, dan pemeriksaan menggunakan virus hepatic. Nah gagal hati ini kenapa sangat berbahaya? Karena dapat menjelma menjadi beberapa manifestasi klinis ya. Yang pertama adalah encefalopati, yaitu adanya gangguan kesadaran ya, mulai dari apa? Abnormalitas minimal dari perilaku, ada kebingungan atau stupor, koma, dan kematian. Dan encefalopati ini dapat berkembang dalam hitungan hari, minggu, atau bahkan beberapa bulan ya. Kemudian koagulopati, jadi hati ini kan pembentukan dari koagulan, jadi bisa terjadi koagulasi pada otak, jadi edema otak. Kemudian hipertensi, hipertensinya apa? Hipertensi porta, yaitu timbul ketika adanya aliran darah yang melalui sistem venaporta berkurang. Kemudian juga timbul pada disfungsi di neutrofilnya, kemudian ada disfungsi pada renal. Jadi, biasanya terjadi sindrom hepatorenal, bentuk gangguan dari gagal ginjal yang timbul dari individu yang mengalami gangguan fungsi pada hatinya. Itu nanti akan mengalami disfungsi pada renal yang akan berkembang menjadi adrenal insufisiensi. Nah, pada fase yang sudah sampai parah, bahkan bisa mengganggu namanya kolaps jantung, jantungnya kolaps. Kemudian, adanya endotelia disfungsi, hipertensi pada portal tadi. Kemudian, yang paling parah adalah adanya infeksi atau inflamasi pada pankreas yang kita sebut sebagai pankreatitis. Nah, cirosis hati ini merupakan kerusakan hati yang menetap disebabkan karena adanya tadi hepatitis yang kronis, kemudian yang alkoholik, minum alkohol. Tapi, juga bisa karena adanya kelainan pada metabolismenya di dalam tubuh, kemudian juga bisa karena penyumbatan pada empedunya. Jadi, di hati ini, cirosis itu merupakan seperti endstake. Jadi, merupakan fase di mana penyakit hati itu sudah tidak bisa disembuhkan atau irreversibel. Tadi kan penyakit hati ada tiga ya, yang umumnya. Jadi, ada yang perlemakan hati, kemudian hepatitis alkoholik, dan ketiga ini adalah cirosis. Jadi, ketiga hal ini itu bisa berdiri sendiri atau bisa jadi kayak sebab-akibat gitu ya. Jadi, ketika hatinya normal, kemudian terjadi namanya steatosis atau perlemakan hati, kemudian ada namanya fibrosis perivenular. Nah, ini kalau tidak disembuhkan, alias tidak diterapi, steatosis ini akan berkembang menjadi fibrosis atau fibrosis nodul hiperplastik yang akan berakibat ke fibrosis hepatitis. Jadi, kalau organ hepar itu sudah mengalami fibrosis, dia akan mengecil atau mengkerut ya. Kemudian, yang kedua adalah misalnya hati normal, kemudian dia kena virus hepatitis. Nah, virusnya ini akan menyebabkan sel hati mengalami nekrosis, kemudian inflamasi atau peradangan, nah juga bikin perlemakan juga. Nah, kalau kondisinya tidak dihentikan gitu, maka akan terjadi namanya proses cirosis hepatitis gitu ya. Jadi, sel cirosis hati ini merupakan kayak komplikasi dari ketika kita kena steatosis atau hepatitis ya. Nah, si kondisi ini itu tidak langsung muncul, jadi akan berlangsung ketika kita terpajan oleh steatosis dan hepatitis bertahun-tahun. Jadi, biasanya muncul setelah 10 tahun atau lebih menjadi misalnya alkoholik gitu ya. Tetapi, hanya sedikit proporsi kejadian cirosis ini pada peminum alkohol yang menahun. Jadi, alkohol ini kan menyebabkan efek patologi ya, multiple, antara lain menyebabkan perubahan metabolisme lipid, penurunan lipoprotein, kemudian juga mengakibatkan adanya peningkatan radikal bebas dalam tubuh ya. Jadi, cirosis ini hanya terjadi pada sedikit individu yang alkohol kronis gitu ya. Jadi, sampai sekarang itu penyebab utamanya ini masih belum diketahui. Tapi, ada pelitian mengatakan bahwa ketika kita menghentikan konsumsi alkohol secara total, itu akan menyebabkan regresi fibresis persial yang artinya akan sel-sel hati ini akan mengalami regenerasi sehingga tidak sampai kepada N-stack atau cirosis hepatis gitu ya. Nah, untuk seseorang ini mengalami cirosis hepatis tadi, itu biasanya untuk penanganannya itu nanti karena sudah N-stack tidak bisa kembali ya menggunakan transplantasi hati. Nah, sekarang kita masuk ke vis tanda klinis atau ciri-ciri klinis kegawatan pada kasus cirosis hepatis. Jadi, pada kondisi yang gawat, pada pasien cirosis hepatis terjadi yang namanya hematemesis yaitu adanya varices di esophagus kit saat sehingga terjadilah namanya hematemesis atau muntah berdarah yang berisi material seperti bubuk kopi. Nah, kalau bisa juga itu hematemesis melena yaitu selain muntah darah, dia juga mengeluarkan fesis berwarna hitam seperti teh serta berbau sangat busuk. Jadi, kalau pasien cirosis hepatis sudah sampai ke fase ini itu merupakan kejadian yang gawat karena menyebabkan kematian sebesar 8-14%. Nah, untuk mekanisme sendiri, jadi manifestasi klinis dari cirosis hepatis ada dua tipe gangguan yaitu gagalnya sel hati, jadi kegagalan dari sel parenkim hati dan juga adanya hipertensi portal, kemudian encephalopathy yang sekundernya dan terjadinya asites atau pembengkaan pada daerah perut. Jadi, ketika terjadi kegagalan pada sel hepar atau hepato seluler, diantara ini adalah ikterus, jadi ikterus itu keadaan di mana plasma kulit dan selaput lendir menjadi kuning karena kegagalan dari sel-sel hati kita untuk membuang bilirubin dalam darah. Nah, selain itu juga terbentuknya namanya spider nevi. Nah, itu kelainan pada kulit biasanya pada sekitar leher, bahu dan dada. Jadi, merupakan pelebaran arteriol-arteriol di bawah kulit yang berbentuk titik merah yang agak menonjol dari permukaan kulit dengan beberapa garis radier yang mempunyai kaki sekitar 2-3 mm. Kenapa disebut spider nevi? Jadi, karena bentuknya seperti laba-laba. Jadi, kalau pusat yang ditekan, dia akan hilang kaki-kakinya. Nah, spider nevi ini merupakan salah satu tanda hiperestrogenisme yaitu akibat menurunnya kemampuan sel hati mengubah estrogen atau hormon estrogen. Jadi, ketika pasien mengalami gangguan hati, mereka biasanya juga akan mengalami gangguan pada menstruasinya, gitu ya. Sedangkan kalau pedasalnya pada laki-laki, jadi menyebabkan namanya hiperestrogenisme sehingga terjadi atropi pada testis laki-laki. Nah, yang kedua adalah yang terkait dengan hipertensi portal. Jadi, hipertensi portal merupakan peningkatan tekanan vena portal yang menetap di atas normal yaitu 6-12 cm H2O akibat peningkatan dari apa? Resistensi aliran darah melalui hati dan peningkatan aliran arteri di seplang nikus. Jadi, kedua hal itu akan mengurangi aliran atau pedahan darah yang keluar melalui vena hepatika sehingga akan banyak yang masuk ke dalam hepar atau hati sehingga menghasilkan beban berlebihan pada sistem portal di vena hepatika di hati. Nah, hipertensi portal ini akan menimbulkan beberapa kelainan seperti varices esofagusnya. Itulah kenapa kok. Jadi, kalau ingin tahu kok bisa terjadinya varices esofagus dari pasien hepar atau hepatik yaitu tadi karena adanya hipertensi portal kemudian terjadi peningkatan varices esofagus di mana karena adanya tingginya tekanan vena portal jadi tekanan dalam pembuluh darah di bagian kolateral ini juga akan mengeninggi sehingga akan pembuluh darah esofagus ini akan berkelok-kelok dan menjadi lebar. Nah, akibat pembuluh darah yang lebar tadi nanti juga akan bisa pecah. Nah, kalau pecah, kalau di perut sakit perut. Kalau misalnya karena tadi di varices menyebabkan muntah darah atau hematemesis dan kalau sampai dia dibuang berarti menyebabkan melena yaitu berak darah. Akibatnya akan terjadi kegangguan keseimbangan cairan, gangguan perfusi cairan dan akan menjadi cemas. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan encefalopati. Jadi, encefalopati hepatikum atau kita sebagai koma hepatikum merupakan gangguan neurologi berupa terjadinya penuhan kesadaran juga akibat kelainan metabolisme amonia dan peningkatan kepekaan otak terhadap toksin. Jadi, kan harusnya amonia ini dimetabolisme di hati dan dibuang di dalam ginjal dan dibawa keluar. Tetapi karena ada gangguan di hati tidak bisa ditoksifikasi. Akhirnya banyak zat-zat racun yang beredar di peredahan darah kita. Kalau terlalu tinggi akan menyebabkan toksin dan meningkatkan kepekaan otak. Jadi, adanya gangguan neurologi ala jadinya koma. Selain tadi ada hematemesis melena, juga ada yang kita sebut sebagai asitas. Itu yang berhubungan dengan adanya gangguan pada hati. Jadi, asitas merupakan penumbunan cairan encer di bagian intraperitoneal atau di abdomen kita atau di perut kita. Ada beberapa faktor pembentuk terjadinya asitas pada gangguan fungsi hati. Yang pertama adalah karena hepatic venous outflow block yang mengakibatkan tekanan sinusoid intra-hepatik meningkat. Selain itu juga adanya keluarnya namanya cairan sinusoid menjadi cairan limfa hati yang akan dibawa ke duktus thoracicus menuju sistem vena. Sehingga apa aliran yang memasukkan cairan limfa ke duktus thoracicus sangat terbatas sehingga terjadi ekses cairan limfa hati menembus kapsul hati menuju rongga peritoneum sehingga terjadi namanya asitas. Selain itu juga bisa disebabkan karena tekanan hidrotastik pada kapiler usus. Kenapa? Karena terjadinya hipertensi pada bagian portal. Dan juga terjadinya penurunan tekanan osmotik koloid akibat apa? Akibat hipoalbuminemia. Jadi ketika pasien mengalami gangguan hati maka terjadi penurunan kadar albumin dalam darahnya sehingga akan mengganggu tekanan osmotik koloidnya akibatnya akan meningkatkan tekanan hidrostatik. Nah nanti kalau sudah parah itu akan timbul namanya edema perifer. Edema perifer ini umumnya terjadi setelah terjadinya asitas. Sehingga pasien akan mengalami retensi caran-caran dan garam. Nanti kalau sudah masuk ke materi dietetik maka untuk pasien dengan gangguan hati ini akan diberikan rendah garam dietnya dan diberikan diet yang juga membatasan cairan supaya tidak terjadi penumpukan cairan dan juga kalau dari reski medisnya akan diberikan obat diuretik yang bekerja pada tubuh distal untuk mengeluarkan kelebihan cairan di dalam perut. Nah sekarang kita masuk ke batu empedu. Jadi batu empedu itu Nah sekarang kita masuk Nah yang tadi sedikit gambaran bagaimanakah dari akut bisa menjadi klonis. Jadi yang sebelah kiri merupakan gambar dari empedu atau kandung empedu yang normal. Tapi ketika ada radang maka akan pembengkakan terjadi pada bagian mukosanya. Nah ketika pada fase awal dia akan memblokir saluran empedu sehingga akan timbul bakteri dan juga ada seset kimiawi yang akan timbul di situ. Kemudian lama-kelamaan kalau sudah semakin lama 2 bulan lebih maka dari akut akan berubah menjadi klonis. Nah kolesis ini kan tidak berbahaya tapi kalau sudah sampai komplikasi maka akan menyebabkan berbagai jenis penyakit yang berbahaya yaitu mulai dari kolangitis yaitu adanya pembengkaan pada saluran duktus kemudian kolik empedu jadi empedunya menyebabkan kolik atau sakit empedu atau sakit perut yang sangat sakit kemudian sakit kuning karena adanya penyumbatan atau obstruksi tadi kemudian MPMA yaitu sel darah putih mati yang menumpuk kemudian liver bisa berlubang kemudian mukosel atau pembesaran pada membran mukosa peradangan pankreas kemudian peradangan pada peritonium atau pada perut kemudian karsinoma atau tumor kemudian sebagian atau seluruh usus terhambat karena adanya gangguan tadi nah sekarang yang terakhir nah sekian untuk pembelajaran pada hari ini ini pertemuan terakhir sampai jumpa di UAS kemudian jangan lupa belajar sumber-sumber yang saya materi yang saya berikan pada hari ini itu bersumber dari buku dasar patologi Robin edisi 10 jadi nanti juga saya lampirkan juga ringkasannya dalam bentuk pdf bahasa inggrisnya ringkasan untuk materi ini silahkan kalau mau dibaca-baca terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati